Maka, benar kata Rasulullah talabul ilmi faridatul ala kulli muslim. Belajar ilmu agama itu wajib atas setiap muslim. Semua umat Islam wajib belajar ilmu agama. Dan sangat indah prinsip seorang Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanban. Abu Abdullah rahimahullah ta'ala. Yang ketika beliau sudah syabih, sudah sepuh, sudah tua. Masih memegang pena, masih memegang tinta, masih memegang kitab. Bahkan beliau kurang perhatian dengan penampilan dirinya. Sendalnya saja, cik orang Bandung di gigiwing. Apa itu di gigiwing bahasa Indonesia? Ah, di jinjing. Sendalnya saja di jinjing. Betul di jinjing. Di jinjing ya. Dipegang gitu, nggak dipakai. Kenapa? Saking sibuknya, ngurusin kitab, ngurusin tinta, ngurusin ilmu. Sampai ada seseorang yang bertanya. Ila mata? Sampai kapan? Hatta mata? Sampai kapan? Engkau akan terus bergelut dengan ilmu agama. Al-Imam Ahmad rahimahullah menjawab. Minal mahbarah ilal maqabarah. Aku akan belajar ilmu agama Islam. Sejak kecil. Dari awal aku tahu yang namanya tinta. Sampai aku memasuki maqabarah kuburan. Maka benar ketika beliau juga menyatakan bahwa Butuhnya kita manusia, butuhnya kita hamba Allah Terhadap ilmu agama itu jauh lebih butuh Ketimbang butuhnya kita terhadap makanan dan minuman. Ilmu yang lebih kita butuhkan daripada makanan dan minuman. Karena seorang manusia, dia butuh makan sehari cukup dua kali, cukup tiga kali. Ada yang kurang di sini tiga kali makan sehari. Maksimal mungkinnya tiga kali. Bahkan ada orang yang sehari satu kali makan cukup. Minum pun sama. Ada waktu tertentu untuk minum. Tetapi ilmu setiap detik. Kulla sa'ah, kulla waqt. Setiap saat, setiap waktu kita butuh dengan ilmu agama. Karena Islam ini sempurna ya. Syamil kamil kafah. Menyeluruh. Semua bidang, semua sisi, semua lini, semua aspek sudah ada aturannya dan bimbingannya dalam agama Islam ini. Subhanallah. Kalian yang pengen datang ke rumah makan Luki Kauthar, rumah makan gratis, bisa langsung datang aja. Nggak ada syarat. Kalian datang, tinggal makan, buka dari jam 10 sampai jam 2. Terus jam 4, nanti sampai jam 6 insya Allah buka tiap hari kecuali Ahad. Buat kalian juga yang ingin donasi, nanti juga bisa cek sosial media kita di rumah makan gratis Luki Kauthar. Kalian bisa donasi apa aja, nggak harus berupa uang, bisa berupa bahan baku, makanan, apa aja. Insya Allah, kalau lewat-lewat sini juga buat yang pada safar juga bisa mampir ke sini. Nanti alamat di sini ya, di bawah sini. Kalian bisa cek, follow juga Instagram-nya. Jangan lupa donasi dan doakan supaya kita bisa istighumah terus. Insya Allah.